Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban mulai berjualan di beberapa lokasi di Kabupaten Bandung. Untuk tahun ini terjadi kenaikan harga mulai dari 1 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah tergantung dari bobot hewan. Lapak pedagang hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha sudah mulai nampak di beberapa lokasi. Seperti lapak pedagang hewan kurban di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Para pedagang ini memilih untuk jauh-jauh hari membuka lapak dagangannya dengan harapan seluruh sapi yang ia bawa laku terjual. Untuk harga sapi sendiri tahun ini mengalami kenaikan mulai dari 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per ekor. Kenaikan tersebut menurut para pedagang kerap terjadi tiap tahunnya. Untuk satu ekor sapi dijual dengan harga yang bervariatif mulai dari 21 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per ekor tergantung dari bobot sapi tersebut. Agak ada peningkatan dari banding tahun kemarin. Untuk penjualan sekarang ini harga variatif ya. Jadi di angka Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilo. Meski harga hewan kurban tiap tahun ada peningkatan, diharapkan tidak mengganggu dan ibadah kurban tetap berjalan lancar. Rezitya Prasaja, Bandung TV